Dari bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini kita sudah sampai di KLCC ya Menara KLCC Saya pun tertagum-tagum lah Saya pun tak pernah datang sini ya Walaupun saya sudah 20 tahun di Malaysia nih Tak pernah pun datang sini ya Tapi hari ini Saya nak tunjukkan lah Bagaimana KLCC pada waktu malam ya KLCC pada waktu malam bagaimana Saya nak tunjukkan kepada sahabat Karena saya pun Memang tak pernah datang sini tau Nah kita tengok Oh gila pak Oh tingginya Wah tinggi Oh Wah Ini di satu menara lagi ya Yang satunya lagi mana Oke Kita tengok dari depan Kita tengok dari depan ya Ini suasana Ini suasana Di malam ya Ramai juga yang datang Surya KLCC Ini menara 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 Oke Kita nak jalan lagi pergi mana nih Banyak pelancong-pelancong yang datang ya dari bawah Oke dari dekat lagi dari dekat lagi dari dekat lagi Oke dari sini lah Oke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat breaker semuanya pada video kali ini saya berjalan-jalan di area Kuala Lumpur Convention Center yaitu di area Menara Pergembar Petronas yang berketinggian dan bertingkat 88 tingkat ini saya ingin berjalan menuju di jembatan Saloma ya jadi saya ditemani oleh sahabat saya si Abdul Halim dan teman saya ini juga memiliki channel yaitu RS channel di sini saya ingin berjalan-jalan dan menghibur diri untuk naik skuter ya Jadi kalau sampai di sini saya pun menyewa skuter untuk berjalan-jalan supaya tidak letih ya di area Kuala Lumpur Convention Center atau GLCC dan menara bergembar Petronas Oke dalam keadaan yang sesak seperti ini kalau malam ya memang diberikan tempat khas untuk penyewa skuter saya menyewa dengan harga 35 ringgit untuk satu jam dan boleh dinaiki dua orang jadi jimatlah untuk teman-teman di sini yang boleh menyewa ya sangat senang untuk naik daripada skuter ini cukup kaki kita dipijakan di atas tuh dan diputu tolak kedepan seperti otomatik ah tak akan jatuh lah jadi yang takut untuk menaiki skuter ini nah bolehlah ambil pengalaman saya nih walaupun saya pun pertama kali naik skuter Oh memang seronok ya boleh naik skuter dua orang dalam satu skuter baru 35 ringgit saja supaya yang peniaga-peniaga di kawasan sini pun mendapat manfaat daripada kedatangan kita nah saya pun menyewa di sini saya memang ada benjolan-benjolan tuh terkenal lah nah ini cantik ya jadi malam-malam saya ditemani oleh sahabat saya ini dia orang Gresik ya dia dari Gresik Jawa Timur dan saya pun dari Tugan Jawa Timur memang seronok lah kalau dimana-mana saya akan membawa suasana yang seronok ya supaya penonton-penonton pun sambil melihat bagaimana KLCC dan bagaimana keceriaan di dalam kehidupan itu jadi simpel kehidupan saya ini ya cukup dengan jalan-jalan datang dan memberikan pemandangan di sekitar saya yang saya ambil ini nah ini ini susah sebenarnya tapi ditertawain sama orang itu ya nanti ketemu tuh cewek-cewek di sini banyak nih cewek-cewek oh badak di area ini saya menuju ke jembatan Salomah tau jadi di jembatan Salomah ini saya akan menyanyi nanti ya saya akan menyanyi supaya menghibur yang datang pada jembatan Salomah ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yaitu malang bulan dibagar bintang nah itu memang seronok ya nih dan teman saya ini Alhamdulillah dapat menolong pengambilan gambar video untuk supaya saya pun apa yang saya alami ini lebih memberikan kesan kepada saya kenangan manis di menara KLCC ya dan dibawah area lah dibawah dibawah menara berkembar Petronas ini malam-malam sahabat oke memang nah itu saya naik tuh ya tuh seronoklah jadi teman saya ini orangnya pemalu ya tidak confident ya dengan kamera ini agak-agak malu ya kalau saya lah dah biasa dah ya oke jadi untuk menuju ke jembatan Salomah nih kita perlu menyeberangi traffic light nih tapi waktu malam memang cantik lah Masya Allah di area-area sini kalau hari-hari my sini pun jemui juga kadang-kadang sekali-sekala nih datang sini berkongsi dengan teman-teman sahabat s-s-sab breaker lah nah dia Oh itu ada cewek itu dari Indonesia itu ya kita tanya tuh ya banyak tuh banyak-banyak yang datang di sini ada yang kalau dari Medan itu dari mana Bang tanyanya itu dia dari Penang lah orang-orang Medan tuh kalau dari mana dari KLCC dari KL dari KL ini wah jadi inilah seronok sekali ya ini video pendek dalam 10 menit ini saya menghiburkan lah bagaimana keceriaan pada waktu malam di jalan yang menuju ke jambatan Salomah ini lampu-lampunya banyak ini dan saya pun tak segan-segan untuk menyanyikan lagu daripada Salomah daripada Tansri Piramli yang dinyanyikan dengan malam bulan dibagar bintang nah itu nyanyian itu memang sinonim dengan suasana yang ingin saya bawakan yaitu suasana romantik suasana terang bulan suasana terang untuk menambah lagi keceriaan Masya Allah tuh udah nampak tuh kalau dari sini memang view untuk mendapatkan gambaran KLCC tuh waktu malam memang cantik tau memang cantik banyak pelancong-pelancong yang datang sini tau bina pelancong-pelancong datang sini tuh ada yang buat tiktok berjoget-joget ada yang buat macam-macam lah jadi video berikutnya nanti kita boleh menyaksikan Bagaimana keramaian di jambatan Salomah ya memang puas hati kalau datang sinilah tapi kena belilah ya beli ada nih di disediakan jualan-jualan macam-macam ya tolong beli ya yang datang sini jangan lalu saja ya kita sama-sama sokong peniaga-peniaga yang berniaga di sini supaya mereka pun dapat kebaikan dari kedatangan kita jadi ada nih peniaga-peniaga di sini ada tempat sewa nih apa ada jualan jagung bakar ya ada jualan minum-minuman nih tolong beli ya kalau tuan-tuan beli kawan-kawan yang beli sini walaupun lah tiga ringgit kah maka kita sudah menolong sesama ya itu kedatangan saya di mana-mana itu kadang-kadang saya buat macam itulah saya beli-beli barangan walaupun tak banyaklah kita beli salah satu daripada peniaga tersebut nah saya pun membeli minuman jadi berkongsi ini rezeki ya oke ini hampir sampai ya hampir sampai nih kalau di tempat penyebrangan nih waktu malam lah waktu malam malam minggu malam minggu aku apel ke rumahmu naik basikal jalan-jalan nah ini ada juga yang datang tuh orang-orang Arab pun ada ya Oke terima kasih ya